Kekuatan ilahi ruang waktu. Sepertinya Anda punya beberapa keterampilan. Master Istana Ujue mencibir tetapi dia tidak menganggap serius kekuatan ilahi ruang waktu Zwawen. Master Istana Ujue mengayunkan sapu ekor kudanya dan seketika itu juga muncul lebih dari selusin hembusan angin hitam. Angin hitam itu sangat kuat. Begitu bersentuhan dengan daging dan darah, ia dapat langsung menyedot vitalitas dan mengubah daging dan darah menjadi tulang kering. Lebih dari selusin hembusan angin hitam melesat keluar dan langsung menjerat matahari yang telah terbit di titik tertinggi. Kemudian, matahari yang mengerikan itu sepenuhnya ditelan oleh angin hitam itu. Bahkan lautan ruang waktu di sekitarnya langsung mengering. Pupil mata Zwawen mengecil saat dia melihat hembusan angin hitam. Dia tidak menyangka angin hitam itu begitu menakutkan. Dan kekuatan ilahi ruang waktunya telah runtuh di hadapan angin hitam itu. Kekuatan ilahi ruang waktu hancur dan hembusan angin hitam bagaikan ular piton hitam yang menerkam Zwawen dari segala arah. Mata Zwawen menjadi suram dan dia mengeluarkan trate S tanpa batas. Pada saat yang sama, dia melepaskan sembilan makna dao tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, trate S tanpa batas berubah warna menjadi ungu. Pada saat yang sama, trate ungu itu membesar hingga ukuran seratus kaki dan perlahan mekar di atas kepala Zwawen. Di bawah pengaruh makna dao, kekuatan ilahi kehidupan misterius yang kuat meningkat hampir sembilan kali lipat. Kekuatan itu mengelilingi Zwawen dan membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan-ledakan-ledakan. Lebih dari selusin hembusan angin hitam menyapu terus-menerus dan menghantam pertahanan kuat di permukaan trate S tanpa batas. Ketika gemuruh itu berangsur-angsur meredah, kepala istana Ujue menyipitkan matanya yang indah dan menyadari bahwa Zwawen aman dan sehat. Sebuah trate ungu melayang di atas kepala Zwawen dan melindungi Zwawen dari serangan angin hitam. Pria ini berhasil menghalau serangan master istana Ujue. Orang ini gila. Keempat kepala istana lainnya terkejut dan menatap pemuda berpakaian putih, yang selamat dan sehat, dengan rasa tidak percaya. Zwawen memuntahkan darah dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Demi menghalau serangan master istana Ujue, bisa dibilang dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Meski begitu, dia tetap saja mengalami luka dalam yang serius. Terlebih lagi, energi pertahanan di sekitar trate S tak terbatas sudah tipis hingga hampir tidak ada saat ini. Jika bukan karena energi wawasan dao yang mendukungnya dengan getir, Zwawen tidak akan mampu berdiri dengan stabil saat ini. Dua hal ekstrim, hidup dan mati, memang terlalu menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa aku lawan. Zwawen tersenyum pahit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan roda ruang waktu lagi. Dia harus meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Kau ingin pergi? Apakah semudah itu? Tatapan master istana Ujue berubah lebih dingin. Dia bisa merasakan bakat Zwawen yang mengerikan. Jika anak laki-laki ini dibiarkan terus berkembang, bukankah kekuatannya akan segera menyamai kekuatannya? Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Untuk memotong rumput, seseorang harus mencabut akarnya. Dia harus membuang akarnya sepenuhnya. Kepala istana Ujue kembali melambaikan kepang ekor kudanya. Seketika, hampir seratus hembusan angin hitam melesat keluar dan menghalangi di depan Zwawen. Hembusan angin hitam itu hampir membentuk dinding hitam yang sangat menakutkan. Zwawen, kamu akan mati di sini. Kepala istana Ujue mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Tiba-tiba, sebuah mulut besar muncul di dinding hitam dan menelan Zwawen. Selain Master Istana Jingyun, tiga Master Istana lainnya menghela nafas lega dan mendarat di samping Master Istana Ujue. Zwawen benar-benar licik. Dia benar-benar mengubah namanya menjadi Longwen sejak awal. Selain itu, ku dengar bahwa Zwawen pernah memperoleh ramuan hidup dan mati di tanah rahasia pil ilahi. Banyak orang telah membahas masalah ini sebelumnya. Master Istana Ujue melirik Master Istana Jingyun yang terdiam di sampingnya lalu terkekeh. Jika anak ini tidak mengungkap identitasnya, mungkin aku tidak akan membunuhnya. Sayangnya, dia sedang mencari kematian, kata Kepala Istana Ujue dengan dingin. Dengan status Master Istana Ujue, dia jarang merendahkan diri untuk menyerang anggota generasi muda. Namun, kali ini, yang terjadi adalah Desireles. Jadi, Master Istana Ujue tidak akan tinggal diam dan menonton. Juga, Jingyun, jangan bawa sembarang orang kembali ke Istana Enam Keinginan di masa depan. Ini pelajaran untukmu, Kepala Istana Ujue menatap Jingyun yang tidak jauh dan menegurnya dengan sungguh-sungguh. Kepala Istana Jingyun menganggup dan membungkuk. Meskipun dia tahu, dia tetap tidak mengatakan apapun. Oh, benar juga, Master Istana Ujue, karena angin hitammu begitu kuat, apakah mereka mampu melenyapkan hasrat tak berhasrat dalam tubuh anak ini? Tanya Master Istana Ujue. Kepala Istana Ujue tersenyum dan berkata, Jangan khawatir tentang itu. Angin hitam ini hanya menargetkan kedalaman jiwa seseorang. Selain itu, ia harus bersentuhan dengan permukaan tubuh seseorang sebelum dapat memasuki kedalaman jiwa seseorang. Selama Zuawan ini tidak melepaskan hasrat tanpa hasrat, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mendengar kata-kata itu, para Kepala Istana lainnya semuanya merasa lega. Desireles terkait dengan apakah Istana Enam Keinginan mereka akan mampu menghasilkan ahli verifikasi daul lainnya di masa mendatang. Jadi, mereka tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Desireles. Gemuruh. Tiba-tiba, dinding hitam besar yang dibentuk oleh hampir 100 helai angin hitam itu musnah dalam sekejap. Cahaya berdarah yang mengguncang bumi memenuhi seluruh langit berbintang. Kepala Istana Ujue dan yang lainnya semua terkejut oleh cahaya merah yang menakutkan itu. Mereka semua melihat ke arah cahaya merah itu. Seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan keluar dari kedalaman cahaya merah tempat angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Pada saat ini, tubuh pemuda berpakaian putih itu sepenuhnya diwarnai merah oleh cahaya merah. Cahaya merah itu dipancarkan dari telapak tangan kanannya. Kalau diperhatikan baik-baik, pemuda itu tengah memegang batu giyok merah di telapak tangannya. Energi yang dipancarkan dari batu giyok merah itu sangat menakutkan. Bahkan Master Istana Ujue pun terkejut karenanya. Pada saat ini, wajah Zwa Wen pucat pasi. Dalam hatinya, dia mengutuk kepala misterius itu karena telah menipunya. Begitu dia ditelan angin hitam, dia segera mengaktifkan giyok merah. Terlebih lagi, kekuatan batu giyok merah tidak mengecewakannya. Batu giyok itu langsung menembus dinding hitam yang dibentuk oleh angin hitam. Namun, yang membuat Zwa Wen merasa tidak berdaya adalah bahwa kekuatan batu giyok merah itu diubah dengan menyerap esensi darah di tubuhnya. Sebelumnya, ketika batu giyok merah menembus angin hitam, batu itu menyerap banyak esensi darahnya. Bahkan Zwa Wen tidak mampu menahannya. Aku harus segera pergi. Aku tidak bisa terus-terusan terjerat dengan Master Istana Ujue. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melangkah ke roda ruang waktu dan segera menghilang dari tempatnya berdiri. Kepala Istana Ujue dan yang lainnya sudah pulih dari keterkejutan mereka. Ketika mereka melihat bahwa Zwa Wen benar-benar telah melarikan diri, ekspresi Kepala Istana Ujue berubah menjadi buruk. Dia juga mengeluarkan peralatan ilahi terbang dan mengejar Zwa Wen. Sialan! Peralatan Dewa Terbang macam apa yang digunakan oleh Master Istana Ujue itu? Kenapa bisa secepat itu? Ketika Zwa Wen menyadari bahwa Kepala Istana Ujue dan yang lainnya mengejarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaktifkan roda ruang waktu untuk meningkatkan kecepatannya. Gemuruh! Tepat saat Zwa Wen meningkatkan kecepatannya, embusan angin hitam bersiul dan mencoba menelan Zwa Wen. Zwa Wen segera mengeluarkan batu giyok merah. Dengan kekuatan batu giyok merah, dia dengan mudah memblokir angin hitam. Namun, hati Zwa Wen terasa lebih getir. Dia jelas tahu bahwa setiap kali dia menggunakan batu giyok merah, esensi darahnya akan diserap oleh batu giyok merah. Itu adalah semacam pertukaran yang setara. Jika Master Istana Ujue terus menyerangnya dari belakang, dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa bertahan hingga dia memasuki pintu kedalaman. 2482 Di langit berbintang, dua lintasan cahaya melintas. Kepala Istana Ujue mengerutkan kening saat dia melihat Zwa Wen yang sedang mengendalikan roda ruang waktu dengan putus asa. Dia kemudian berkata, mungkinkah senjata terbang ilahinya adalah cakram ruang waktu. Itu seharusnya bukan cakram ruang waktu. Cakram ruang waktu yang sebenarnya telah hancur di sungai pasir hisap ruang waktu. Ini seharusnya menjadi komponen inti cakram ruang waktu. Meskipun kecepatannya tidak secepat cakram ruang waktu, itu tidak boleh diremehkan, kata Kepala Istana Huating. Kepala Istana Ujue menganggup dan berkata, ikuti aku untuk menyerang Zwa Wen. Batu biok darah yang ada padanya luar biasa dan kuat. Namun, ada harga yang harus dibayar. Penglihatan Kepala Istana Ujue memang menakjubkan. Dalam proses pengejaran, dia segera menyadari ada yang tidak beres dengan Zwa Wen. Meskipun kekuatan yang dilepaskan oleh giok darah aneh di tangan Zwa Wen mengandung aturan surga yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan ilahi kehidupan dan kematiannya. Namun, Master Istana Ujue dapat melihat bahwa setelah Zwa Wen menggunakan giok darah untuk memblokir serangannya, dia perlahan-lahan menjadi lebih lemah. Jelas saja, jika ia ingin meminjam kekuatan blut jade, ia harus membayar harga yang sesuai. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah komando Kepala Istana Ujue, empat Kepala Istana lainnya menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang Zwa Wen. Kelima serangan itu berubah menjadi lima pilar energi seperti pelangi yang menyelimuti Zwa Wen dan roda ruang waktu. Puff! Zwa Wen memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan dia menjadi sangat lemah. Kelima serangan itu terlalu mengerikan. Serangan Master Istana Ujue saja sudah sulit untuk ditangkisnya. Sekarang, dengan serangan gabungan dari empat Master Istana lainnya, Zwa Wen hampir tidak bisa menahannya. Untungnya, blut jade memang kuat. Meskipun sangat mengerikan untuk menyerap esensi darahnya, Zwa Wen memiliki terlalu banyak obat ilahi dan eliksir ilahi. Di antara semuanya, tidak ada kekurangan eliksir pemulihan esensi darah. Oleh karena itu, meskipun wajahnya semakin pucat, dia masih bisa bertahan beberapa saat. Kita hampir sampai di utara. Aku hanya perlu memasuki pintu kedalaman. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri. Secara logika, hanya kultifator yang telah memahami Dao Inten yang memenuhi syarat untuk memasuki pintu kedalaman. Atau lebih tepatnya, hanya keturunan Su yang telah memahami niat Dao yang bisa masuk. Alasan mengapa Zwa Wen adalah Ujue Studio Zwa Wen Studio Time. Sebelumnya, saat Zwa Wen berada di kota Suzhou, Su Ye dari keluarga Su memberikan batu giyok ungu kepadanya. Jika dari studio kedalaman, atau jika ia tidak memiliki studio niat Dao, ia adalah kedalaman, apakah alam? Terlebih lagi, gerbang kedalaman ini terhubung ke surga ke-9. Zwa Wen menyimpulkan bahwa gerbang kedalaman ini sama sekali bukan benda biasa. Dua ekstrim kehidupan dan kematian seharusnya tidak dapat menembus pertahanannya. Apakah Su Studio? Apakah Studio Realm Art of Heaven? Dari, apakah lagi? Lagi. Saat Zwa Wen sedang merenung, kepala Istana Ujue dan yang lainnya bergabung untuk menyerang lagi. Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Serangan gabungan dari Master Istana Ujue dan yang lainnya hampir membuat Zwa Wen pingsan. Sekarang setelah itu terjadi lagi, Zwa Wen sedikit takut. Dia hanya bisa mengambil Blut Jade dengan paksa dan meminjam kekuatan Blut Jade untuk bertahan melawan serangan gabungan yang mengerikan itu. Zwa Wen memuntahkan seteguk darah lagi dan menelan semua pil dan ramuan suci di tubuhnya tanpa mempedulikan nyawanya. Kemudian, dia dengan putus asa mendorong kekosongan ruang waktu untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, Zwa Wen telah memasuki sekitar bintang roh Surgawi, yang terletak di bagian utara domen Surgawi Enam Keinginan. Dia telah dipukul tiga atau empat kali oleh lima penguasa istana yang hebat, dan setiap kali dia dipukul, dia terus batuk darah. Kalau saja Zwa Wen tidak punya banyak pil dewa, Zwa Wen tidak akan mampu bertahan. Namun, luka dalam Zwa Wen menjadi lebih serius dari sebelumnya. Luka dalam seperti ini tidak dapat disembuhkan dengan menelan pil dewa dan obat-obatan ajaib. Sebaliknya, butuh waktu untuk sembuh perlahan. Po Chi Setelah Zwa Wen terkena serangan lagi, dia langsung berlari ke arah utara bintang roh Surgawi. Kecepatannya sangat cepat. Mengapa Zwa Wen ada di sini? Bagian utara alam surga adalah tempat yang paling terpencil, dan tidak ada jalan keluar ke alam surga di sini. Jika kau terus menuju ke utara, kau hanya akan memasuki jalan buntu di alam surga. Itu hanyalah jalan buntu, kepala istana dari istana pendengar berkata dengan ragu. Teruslah kejar, anak ini penuh tipu daya. Kita tidak boleh lengah. Niat membunuh di mata Master Istana Wujue menjadi semakin kuat. Lima Master Istana yang hebat telah mengejar hampir setengah dari domain Surgawi dan menghabiskan beberapa hari, tetapi mereka masih tidak dapat mengejar junior ini yang hanya berada di delapan langkah langit kosong. Jika masalah ini tersebar, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan di delapan wilayah Surgawi. Tak lama kemudian, kepala istana Wujue dan yang lainnya mengikuti Zuawan ke kedalaman bagian utara domain Surgawi. Kemudian, mereka melihat Zuawan memasuki bagian dalam sabuk asteroid. Kesadaran mereka menyebar dan menemukan bahwa ada bintang yang sekarat di pusat sabuk asteroid. Zuawan tidak ragu untuk memasuki bagian dalam bintang itu. Ketika kesadaran mereka memasuki bagian dalam bintang dan mencapai inti bintang, mereka segera didorong kembali oleh energi ungu. Apa yang sedang terjadi? Ada energi yang tidak biasa di bintang itu, kata kepala istana Wujue dengan tatapan dingin. Keempat kepala istana lainnya semuanya tampak bingung. Baru saja, ketika cahaya ungu mengenai indera ilahi mereka, itu membuat mereka merasa seolah-olah leher mereka dicekik. Perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Seolah-olah mereka akan dibunuh oleh energi ini kapan saja. Ayo masuk dan lihat. Setelah kepala istana Wujue selesai berbicara, dia menyimpan alat terbang dewa miliknya dan memasuki sabuk asteroid terlebih dahulu. Keempat kepala istana lainnya saling memandang dan mengikuti kepala istana Wujue masuk. Setelah beberapa waktu, lima kepala istana agung masuk jauh ke dalam bintang dan mencapai inti bintang. Anak ini memasuki inti bintang. Kepala istana Wujue menunjuk ke sebuah lubang di depan inti bintang. Lubang ini bisa memuat satu orang. Baru saja, kesadaran mereka terputus paksa oleh energi di dalam inti bintang. Oleh karena itu, mereka berlima tidak gegabuh memperluas kesadaran mereka ke inti bintang. Apa yang dilakukan anak ini? Master istana Wujue mengerutkan kening dan berkata. Ayo masuk dan lihat, kata master istana Wujue dengan suara berat. Mem, jangan gunakan kesadaranmu lagi. Tempat ini sangat aneh. Kesadaran bisa dengan mudah dilahap. Kepala istana Wujue mengingatkan dan masuk ke dalam lubang jalan. Kelima orang itu segera memasuki inti bintang itu. Kemudian, mereka melihat sebuah pintu batu besar di dalamnya. Pintu batu itu tingginya tiga kaki dan permukaannya ditutupi urat-urat ungu. Aura kuno dan perubahan tiba-tiba terpancar dari pintu batu itu. Sebenarnya ada pintu di sini. Permukaan pintu itu memiliki energi yang sangat misterius. Kepala istana Wujue datang ke depan pintu. Karena penasaran, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di permukaan pintu batu. Ledakan. 2483. Kepala istana dari istana keinginan terkejut dan terkena energi ungu yang mengerikan. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar. Untungnya, kepala istana Wujue menyadari ada yang tidak beres dan menghentikan kepala istana-istana hasrat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil ilahi dari cincin spiritualnya dan memberikannya kepada kepala istana-istana hasrat. Terima kasih, kepala istana Wujue. Kepala istana-istana keinginan menelan pil ilahi dan sedikit pulih. Dia segera berterima kasih kepada kepala istana Wujue. Kepala istana Wujue menggelengkan kepalanya dan menatap pintu batu di depannya dengan serius. Dia berkata, pintu batu ini tidak sederhana. Sepertinya aku pernah melihat energi ini di suatu tempat sebelumnya. Aku ingat bahwa asal mula pemecah langit dari domain King Huaxia mirip dengan pintu batu ini. Mungkinkah ini ulah domain King Huaxia? Kepala istana dari istana keinginan menjawab dengan cepat. Kepala istana Wujue menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Jika penguasa Huaxia King Domain, Tai King, datang ke King Domain, aku pasti sudah mengetahuinya. Selain itu, dia tidak akan menempatkan pintu batu yang mengerikan seperti itu di hadapanku. Tatapan mata kepala istana Wujue menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam pintu batu itu bahkan lebih mengerikan daripada asal mula pemecah langit, salju putih musim semi, yang telah dikuasainya. Master istana Wujue, yang telah bersentuhan dengan asal mula pemecah surga, sangat akrab dengan energi asal yang terkandung dalam pintu batu itu. Sumber asal ini jelas melampaui sumber asal manapun di delapan surga. Mungkin hanya ketika kedelapan sumber asal itu menyatu, mereka akan mampu menandingi kekuatan pintu batu ini. Mata kepala istana Wujue menyala dengan penuh gairah. Meskipun dia tidak yakin tentang asal usul pintu batu itu, dia tahu bahwa itu tidak sederhana. Mari kita bekerja sama untuk mendobrak pintu batu ini. Kepala istana Wujue memberi perintah. Keempat kepala istana lainnya tidak berani menunda dan mereka semua menggunakan teknik mereka sendiri. Dalam sekejap, lima serangan mengerikan mendarat di pintu batu. Riak energi berwarna-warni memercik keluar. Akan tetapi, master istana Wujue dan keempat prajurit lainnya segera menyadari bahwa pintu batu itu tidak bergerak di bawah serangan gabungan mereka. Apa benda ini? Serangan kita tidak berpengaruh padanya. Kata kepala istana dari istana keinginan dengan kaget. Lagi. Wajah master istana Wujue tampak muram saat dia bergabung dengan master istana lainnya untuk menyerang pintu batu itu lagi. Setelah beberapa putaran serangan, istana batu master Wujue editor, istana vermilion master Wujue akhirnya, mereka berlima menyerah. Kalau begitu, Zuo Wen seharusnya memasuki pintu batu ini. Bagaimana dia membuka pintu batu ini? Tanya Painting dengan heran. Kepala istana dari kepala istana Wujue memandang kepala istana Wujue. Kali ini, demi lolos dari kejaran master istana Wujue dan yang lain, dia telah mengeluarkan banyak saripati darah dan bahkan menderita luka dalam agar bisa mendapatkan pintu kedalaman. Tentu saja, jika bukan karena pintu kedalaman ini, Zuo Wen merasa bahwa ia tidak akan memiliki jalan menuju surga dan pintu menuju neraka. Kepala misterius itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Ia bahkan tidak memberitahuku bahwa giyok darah memiliki efek samping yang sangat besar. Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat kepala misterius yang memberinya batu giyok darah saat ia memikirkan keadaannya yang menyedihkan. Kalau kepala misterius itu mendengar ini, ia pasti akan memuntahkan seteguk darah. Saat giyok darah ini diaktifkan, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka yang berada di alam pemahaman kehidupan, mengalahkan mereka yang berada di alam pemahaman kematian, dan memblokir mereka yang berada di alam hidup dan mati. Saat itu, kekuatan Zuo Wen tidak tinggi. Kepala misterius itu tidak menyangka bahwa Zuo Wen dapat memprovokasi para ahli di alam hidup dan mati. Para kultifator di bawah alam hidup dan mati tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Zuo Wen, yang memiliki batu giyok darah. Siapa yang mengira bahwa Zuo Wen akan memprovokasi dua ekstrim kehidupan dan kematian serta empat ahli alam pemahaman kehidupan untuk memburunya? Kalau tidak, Zuo Wen tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Setelah beristirahat selama empat hingga enam jam, Zuo Wen akhirnya dapat bernapas, dan gemuruh di belakangnya berangsur-angsur berhenti. Zuo Wen tahu bahwa bahkan jika Master Istana Wujue dan keempat orang lainnya bergabung, akan tetap sulit bagi mereka untuk menerobos pintu kedalaman, jadi dia merasa lega. Namun, Zuo Wen merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, pintu keabadian sangat tersembunyi, tetapi sekarang pintu itu terungkap ke Istana Master Wujue karena dia. Selama Master Istana Wujue bukan orang yang rabun jauh, dia pasti bisa melihat keistimewaan pintu kedalaman. Memikirkan hal ini, Zuo Wen merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia tidak tahu asal-usul pintu kedalaman, karena pintu kedalaman ini mengarah ke surga ke-9, itu jelas bukan sesuatu yang sederhana. Awalnya, dia berencana untuk memahami pintu kedalaman secara perlahan, tetapi dia tidak menyangka akan dipaksa masuk oleh Master Istana Wujue begitu dia menemukannya. Untungnya, metode untuk masuk dan keluar dari pintu kedalaman ada di tangan Zuo Wen, jadi kepala Istana Wujue tidak punya cara lain untuk masuk kecuali menyerang. Betapa hebatnya jika aku dapat menyempurnakan pintu kedalaman ini. Zuo Wen bergumam dengan suara rendah, tetapi matanya berbinar. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul pintu kedalaman, dia tahu bahwa pintu kedalaman ini pasti luar biasa. Jika dia dapat memperbaiki pintu kedalaman ini, maka dia akan dapat mengambilnya. Namun, Zuo Wen segera kecewa. Pintu keabadian terlalu misterius, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyempurnakannya, jadi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Huh, sebaiknya kita tidak usah bahas ini dulu. Kita sembuhkan dulu. Juga, aku harus membiarkan klonku maju secepat mungkin. Zuo Wen berdiri dengan susah payah dan melangkah ke kabut ungu di depannya. Setelah beberapa saat, dia tiba di tepi penghalang transparan tempat dia datang sebelumnya. Zuo Wen pertama-tama menyiapkan arai pengumpulan roh di penghalang. Arai pengumpulan roh ini mampu mengumpulkan semua energi langit berbintang di sekitarnya ke dalam arai ini. Para kultifator yang memasuki arai pengumpulan roh akan mampu menyerap energi dan berkultifasi. Tidak ada energi langit berbintang di pintu kedalaman, hanya kekuatan niat dao. Tujuan Zuo Wen mendirikan arai pengumpulan roh secara alami adalah untuk mengumpulkan energi langit berbintang dari surga ke-9 di luar penghalang. Terakhir kali dia datang ke penghalang ini, dia dengan penasaran mengulurkan tangan kanannya keluar dari penghalang dan merasakan bahwa energi langit berbintang di surga ke-9 luar biasa kaya, jauh lebih kaya daripada langit berbintang di delapan surga. Jika langit berbintang tempat ke-8 langit itu berada merupakan sebuah aliran sungai kecil, maka menurut pandangan Zuo Wen, langit ke-9 di seberang penghalang itu merupakan sebuah sungai atau bahkan lautan luas. Energi langit berbintang keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. 2484 Setelah Zuo Wen memanggil Zuo Wen berpakaian hitam, dia mengeluarkan sejumlah besar urat kristal bencana dari cincin rohnya. Di masa lalu, dia memperoleh sejumlah besar urat kristal bencana di bulan sabit bulat berawan bening, yang cukup bagi Zuo Wen berpakaian hitam untuk melewati 19 bencana angin. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan kultifasi Zuo Wen berpakaian hitam relatif lambat karena takut akan bencana angin. Sekarang dia memiliki api pil, tentu saja dia tidak punya keraguan. Jika Zuo Wen berpakaian hitam mengerahkan segenap kemampuannya, Zuo Wen memperkirakan Zuo Wen berpakaian hitam akan mampu melewati 19 bencana angin dalam 10 tahun. Setelah menenangkan Zuo Wen yang berpakaian hitam, Zuo Wen duduk bersila dalam formasi pengumpulan roh. Gelombang energi langit berbintang yang kaya mengalir ke tubuh Zuo Wen seperti air pasang, menyebar di sepanjang delapan meridiannya yang luar biasa. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan membuat Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk berteriak kenikmatan. Sudah lama dia tidak merasa segembira ini. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa Dao Surgawi dalam energi langit berbintang di surga ke-9 sangat lengkap, jauh lebih lengkap daripada delapan surga. Memikirkan apa yang dikatakan Master Istana Jingyun di awal, bahwa ada banyak kultifator di surga ke-9 yang telah mencapai surga ke-9, Zuo Wen sedikit mempercayainya. Dalam lingkungan yang begitu lengkap, selama seseorang memiliki bakat bagus dan bekerja keras, masih ada peluang besar untuk memahami Dao Surgawi dan maju ke surga ke-9. Dengan lingkungan kultifasi yang baik, Zuo Wen tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Selama dia bisa menerobos ke alam pencerahan kehidupan di sini, ditambah dengan kekuatan 9 Dao Inten miliknya, Zuo Wen tahu bahwa dia tidak perlu takut pada Master Istana Ujue. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Master Istana Ujue saat itu, Master Istana Ujue harus berpikir dua kali jika ingin membunuhnya. Terlebih lagi, Kartu Truf Pamungkas Zuo Wen, teknik hegemoni pembantaian Dao, juga dapat dikultifasikan pada saat itu. Begitu dia berhasil, dia tidak akan takut sama sekali pada Master Istana Ujue. Tentu saja, apakah ia bisa maju ke alam pemahaman kehidupan atau tidak masih bisa diperdebatkan. Bagaimanapun, 9 langkah dunia langit virtual adalah alam tertinggi di dunia langit virtual. Itu bukan sesuatu yang bisa ia capai hanya dengan memikirkannya. Waktu terus berjalan, dan Zuo Wen tinggal di sini selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, selain merawat Desireles, Zuo Wen telah tekun berkultifasi di dalam spirit gathering array. Semenjak Desireles dilukai oleh Tuan Tuatu Sita, dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Lebih jauh lagi, Zuo Wen merasa bahwa Master Istana Ujue memiliki sesuatu yang dapat digunakan melawan Desireles. Begitu dia bisa meninggalkan tempat ini, dia akan melakukan perjalanan ke wilayah Surga Huaksia terlebih dahulu. Dia harus terlebih dahulu memulihkan enam keinginan Desireles. Mungkin, dia akan bisa membangunkan Desireles saat itu. Pada saat ini, ada enam sosok berdiri di luar gerbang batu. Zuo Wen mengenal tiga dari mereka. Mereka adalah Yemozi, Tetua Tu Sita, dan Kepala Istana Ujue, yang pernah ia lawan sepuluh tahun lalu di Istana Enam Keinginan. Sedangkan untuk tiga orang lainnya, mereka adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Namun, aura di tubuh mereka mengandung aura kuat dari siklus hidup dan mati. Mereka seharusnya menjadi pusat kekuatan mutlak dari dua ekstrim hidup dan mati. Di antara ketiga orang yang tidak dikenal itu, satu di antara mereka memiliki aura yang paling kuat di antara kenamnya. Orang ini berdiri di depan kenam orang itu. Ada garis vertikal emas di antara kedua alisnya, seolah-olah ada mata emas di antara kedua alisnya. Lima orang lainnya menatap sosok ini dengan ketakutan di mata mereka. Walaupun mereka semua berada dalam dua ekstrim hidup dan mati, aura pada pria dengan garis vertikal emas ini jauh lebih mengerikan dan kuat dibandingkan dengan lima orang lain yang hadir. Sakyamuni, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Seorang pemuda malas berambut putih berkata dengan suara berat sambil menatap laki-laki dengan palang vertikal emas itu dengan sedikit ketakutan. Jika Zuawan berdiri di sini, dia pasti dapat mengenali pria dengan garis vertikal emas ini sebagai Sakyamuni, yang pernah menggunakan planet armor surgawi sebagai taruhan saat itu. Meskipun dia hanya melihat proyeksi Sakyamuni saat itu, dia tidak akan pernah melupakan aura mendominasi di tubuh Sakyamuni. Sakyamuni menatap pola ungu pada pintu batu di depannya dan mengerutkan kening. Bukankah ini kekuatan niat Dao Taiking? Namun, itu bahkan lebih kuat dari Dao Inten milik Taiking. Taiking belum datang. Sambil berkata demikian, Sakyamuni memandang ke arah Master Istana Ujue. Kali ini, Master Istana Ujue telah memanggil tujuh penguasa surga lainnya ke pintu kedalaman. Sekarang, Sakyamuni dari domain Sakyamuni, yang tak terkekang dari domain Mahesvara, Yemo dari domain Yemo, Tuan Tuatusita domain, dan Wuliang dari domain Cahaya tak terbatas semuanya hadir. Namun, Mahesvara dari domain Mahesvara dan Taiking dari domain Huaxia tidak hadir. Kepala Istana Ujue tersenyum pahit. Mahesvara tidak pernah berinteraksi dengan surga lain, jadi dia menolak. Taiking berkata dia tidak punya waktu, jadi dia juga tidak datang. Sakra mendengus dingin dan berkata, Sampah dari domain Brahma Agung itu terjebak di tempatnya sendiri sepanjang hari, egois dan mementingkan diri sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa domain Brahma Agung adalah tempat dengan energi paling tipis di antara delapan surga, aku akan membunuh sampah itu dan merebut domain Brahma Agung. Tapi kenapa Taiking tidak punya waktu? Bukankah kau sudah memberitahunya tentang situasi di sini? Kepala Istana Ujue berkata, aku sudah memberitahunya. Aku bahkan mengatakan bahwa tempat ini mungkin ada hubungannya dengan niat daunnya, tetapi Taiking berkata dia tidak tertarik, jadi dia tidak datang. Sakyamuni mengerutkan kening. Karena Taiking sudah mengatakannya, Sakyamuni tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jelas, Taiking sudah memutuskan untuk tidak datang. Kalian bertiga tidak bisa membuka pintu batu ini saat bekerja sama. Sakyamuni menoleh, menatap ke arah Master Istana Ujue, Tuan Tuatusita, dan Yemozi, lalu bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Tuatusita menganggup dan berkata, ya, pintu batu ini luar biasa keras. Kami bertiga bahkan menggunakan sumber pemecah langit masing-masing, tetapi kami tetap tidak dapat membukanya. Mungkinkah pintu batu ini adalah artefak ilahi pemecah langit? Sakyamuni mencibir dan berkata, apakah kamu masih percaya bahwa apa yang kamu miliki adalah sumber pemecah surga? Setelah menjadi penguasa surga selama bertahun-tahun, Anda seharusnya menyadari bahwa sumber pemecah surga hanyalah sebuah kebohongan. Kita hanyalah katak di dasar sumur. Apa yang kita miliki sama sekali bukan sumber pemecah langit. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai asal dao surgawi, dan itu pun sangat tidak lengkap. Saya khawatir akan ada banyak asal dao surgawi di surga ke-9. Sakyamuni mengejek. Lima orang lainnya terdiam. Setelah menjadi penguasa surga, mereka telah mempelajari asal dao surgawi dari surga masing-masing. Memang, mereka menemukan bahwa asal dao surgawi tidak sekuat dan menakutkan seperti yang mereka bayangkan. Jika itu benar-benar sumber pemecah surga, meskipun hanya sebuah jejak, itu akan cukup untuk menghancurkan dao surgawi dan melepaskan diri dari belenggu delapan surga, tetapi mereka tidak memilikinya. Lalu menurutmu, apa pintu batu ini? Tanya kepala istana Wujue. Entahlah, tapi aku tahu bahwa pintu batu ini seharusnya bukan artefak ilahi. Lebih seperti pintu tertutup. Mengenai apa itu, kita hanya bisa membicarakannya setelah kita membukanya. Enam dari kita akan mengeluarkan asal dao surgawi masing-masing dan bekerja sama untuk membuka pintu batu itu. Setelah Sakyamuni selesai berbicara, garis vertikal emas di antara alisnya tiba-tiba terbelah, dan kekuatan kuno dan mengerikan muncul darinya. Semua orang tahu bahwa ini adalah asal dao surgawi Sakyamuni, dan merupakan asal dao surgawi terkuat di antara delapan surga. 2485 Setelah Sakyamuni menggunakan sumber-sumber domen surgawi, lima penguasa surgawi lainnya tidak lagi menahan diri dan memanggil sumber-sumber domen surgawi mereka masing-masing. Enam jenis sumber domen surgawi yang mengerikan membombardir gerbang batu satu demi satu. Master Istana Ujue sangat terkejut ketika mendapati bahwa gerbang batu, yang tidak bergerak selama 10 tahun terakhir, mulai bergetar sedikit karena serangan gabungan dari enam jenis sumber domen surgawi. Kekuatan sumber alam surgawi benar-benar efektif. Gerbang batu mulai bergetar hebat. Tuan Tuatusita juga menunjukkan ekspresi gembira. Getaran gerbang batu menjadi semakin hebat. Kekuatan enam sumber alam surgawi terlalu besar. Di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan ini, bintang yang menutupi gerbang batu hancur total, memperlihatkan gerbang batu setinggi 10 meter. Di dalam gerbang batu, Zuawan perlahan membuka matanya. Ia mendesah pelan dan berkata, energi langit berbintang dari surga ke-9 memang kaya. Hanya dalam 10 tahun, aku meningkat dari tahap awal langkah ke-8 ke puncak langkah ke-8, tetapi waktunya terlalu singkat. Aku hampir mencapai setengah langkah-langkah ke-9. Berbicara tentang ini, Zuawan melirik Zuawan berpakaian hitam tidak jauh darinya. Pada saat ini, aura yang terpancar dari Zuawan yang berpakaian hitam sangat kuat dan menakutkan. Aura itu berkali-kali lipat lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Zuawan menunjukkan ekspresi puas. Zuawan yang berpakaian hitam telah selamat dari 18 bencana angin, dan bencana angin ke-19 akan segera tiba. Dia tahu bahwa selama avatarnya selamat dari bencana angin ke-19, dia akan dapat mengaktifkan tanda yang diberikan oleh Dewa Brahma padanya. Pada saat itu, dia akan langsung diteleportasi kembali ke Menara Hano. Basis kultivasi Dewa Brahma hanya sekitar alam pencerahan kehidupan. Zuawan saat ini benar-benar tidak menganggapnya penting. Namun, apa yang ditakutkannya adalah sumber-sumber domain surgawi yang dikendalikan oleh Dewa Brahma. Meskipun tingkat kultivasi Grid Brahma tidaklah tinggi, karena ia mampu menjadi penguasa suatu wilayah surga, dan fakta bahwa domain surga Grid Brahma mampu bertahan sampai sekarang meskipun dalam keadaan terbelakang, pasti ada sesuatu yang unik tentangnya. Oleh karena itu, meskipun Zuawan tidak lagi takut pada Brahma Agung, dia tidak menurunkan kewaspadaannya karena hal ini. Bagaimanapun, untuk bisa menjadi penguasa wilayah surgawi, tidak ada satupun dari mereka yang mudah. Terlebih lagi, jika Zuawan kembali ke wilayah Brahma Agung kali ini, dia siap melakukan perjalanan lagi ke tebing berlumuran darah. Dia berencana untuk mengambil mata dan hati ahli konfirmasi dao itu. Dia memiliki aura kepala misterius itu, jadi dia tahu bahwa mengambil kembali mata dan hati ahli konfirmasi dao itu seharusnya tidak menjadi hambatan yang besar. Terlebih lagi, dia yakin pasti akan ada hal baik lainnya di tebing berlumuran darah itu. Lagi pula, dia awalnya berencana untuk memasuki tebing berlumuran darah itu lagi. Tepat saat Zuawan membiarkan imajinasinya menjadi liar, ruang di dalam pintu batu mulai bergetar hebat. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Apa yang telah terjadi? Mata Zuawan dipenuhi dengan kebingungan. Tak lama kemudian, sebuah indra ilahi yang sangat kuat dan mengerikan diam-diam meluas ke pintu batu. Kemudian, dia dengan muram menemukan bahwa sebenarnya ada enam orang ahli di luar pintu batu yang terus-menerus membombardirnya. Di antara keenam orang itu, Zuawan tentu saja mengenal Master Istana Wujue, Yemo Zee, dan Tuan Tuatusita. Namun, dia sama sekali tidak mengenal tiga orang lainnya. Namun, di antara keenamnya, satu di antaranya menarik perhatian Zuawan. Orang ini memiliki garis vertikal emas di antara kedua alisnya. Auranya adalah yang terkuat di antara keenamnya, yang membuat Zuawan sangat waspada. Terlebih lagi, setelah merasakan aura dominasi dari orang ini, menahan diri untuk tidak memikirkan satu orang dalam benaknya, yakni Sakyamuni. Saat itu, aura sosok ilusi Sakyamuni di luar planet armor surgawi bertepatan dengan aura orang ini. Zuawan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa orang ini mungkin adalah Sakyamuni, dan dua orang lainnya yang tidak dia kenal seharusnya adalah penguasa dari dua wilayah surgawi lainnya. Enam orang ini, bersama dengan Brahma Agung dan Taiking yang tidak muncul, membentuk delapan penguasa wilayah surgawi. Mata Zuawan tampak muram. Dia tahu bahwa masalah gerbang keabadian pasti telah diceritakan para penguasa lainnya oleh kepala istana Ujue. Huff! Sakyamuni, yang awalnya mengendalikan asal mula domain surgawi, memiliki tatapan dingin di matanya. Indra ketuhanannya yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar, berubah menjadi badai dahsyat yang benar-benar menghancurkan indra ketuhanan Zuawan yang meluas. Zuawan mengerang dan buru-buru menarik kembali indra ketuhanannya. Matanya dipenuhi rasa takut. Sakyamuni ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari master istana Ujue. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Sakyamuni, Zuawan mengetahui bahwa Sakyamuni tidak jauh dari alam konfirmasi Dao. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Begitu mereka mendobrak pintu batu itu, aku akan mendapat masalah. Mata Zuawan dipenuhi dengan tekat. Dia segera menatap Zuawan berpakaian hitam yang sedang duduk di kalamiti Crystal Stone Fane tidak jauh dari sana. Dia tahu kloningannya akan segera berhasil. Pada saat itu, bencana angin bencana ke-19 akan turun. Pil api itu berada di bahu Zuawan yang berpakaian hitam, memperlihatkan ekspresi hasrat dan kegembiraan yang sangat mirip manusia. Api Pil telah jelas merasakan bencana angin bencana ke-19 dan tidak sabar untuk melahap energi bencana dari bencana angin bencana ke-19. Pada saat ini, ruang di sekitar pintu batu bergetar lebih hebat lagi. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Zuawan menyelidiki dengan indera ketuhanannya dan mendapati bahwa pintu batu di depannya benar-benar sudah mulai retak. Zuawan mengerutkan kening. Meskipun pintu batu itu sangat kokoh, tetap saja sulit baginya untuk menahan serangan gabungan dari enam penguasa wilayah surgawi. Terlebih lagi, ke enam penguasa wilayah surgawi ini semuanya menggunakan kekuatan asal wilayah surgawi. Peningkatan kekuatan itu sangat mengerikan. Memikirkan hal ini, Zuawan menatap Zuawan yang berpakaian hitam dengan gugup. Dia tentu berharap klonnya akan berhasil secepat mungkin. Di luar pintu batu, Sakyamuni mengaktifkan asal mula domain surgawi. Ia segera menoleh ke kepala istana Ujue dan mendengus, kepala istana Ujue, masih ada seorang kultifator di dalam pintu batu. Keempat orang lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah master istana Ujue. Mereka juga baru saja menyadari kesadaran Zuawan, dan mereka memiliki keraguan yang sama dengan Sakra. Saat kepala istana Ujue memberitahu mereka, dia tidak menyebutkan bahwa ada seorang kultifator di dalam pintu batu itu. Kepala istana Ujue bersikap tenang dan berkata, memang ada seekor semut di dalam. Kultifasinya hanya pada tingkat kedelapan alam langit void. Aku menemukan pintu batu ini karena aku mengejar anak ini. Lagi pula, anak ini punya cara yang tidak ku ketahui untuk membuka pintu batu ini. Pintu batu ini sangat kokoh, aku khawatir pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Itulah sebabnya aku memberitahu semua orang. Mengenai anak ini, dia dicari oleh Istana Enam Keinginanku, jadi saat kalian masuk, tolong jangan ikut campur dengan urusan pribadi Istana Enam Keinginanku. Ketika kepala istana Ujue mengatakan ini, semua orang mengangguk. Jika penguasa istana Ujue benar, mereka tidak peduli dengan tingkat kedelapan alam langit void. 2486. Siapa namanya? Sakyamuni bertanya lagi. Dia merasa bahwa Indra Ilahi tadi agak familiar. Meskipun kepala istana Ujue terkejut karena Sakyamuni akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dia tidak berani menyinggung Sakyamuni. Bagaimanapun, Sakyamuni diakui sebagai yang terkuat di delapan surga. Namanya Zuawen, dan dia pasti bukan dari alam surgawi enam keinginan, kata Master Istana Ujue. Sakyamuni menyipitkan matanya, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita bekerja lebih keras dan mendobrak pintu batu ini dengan cepat. Jika memang ada sesuatu yang baik di dalam, saya rasa semua orang tahu aturannya. Saya tidak akan banyak bicara. Lima orang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengatakan apapun tentang aturan yang disebutkan oleh Sakyamuni. Selama bertahun-tahun, para penguasa delapan surga mengalami beberapa konflik. Untuk menjelajahi surga ke-9, mereka memasuki banyak tanah harta karun di delapan surga dan tentu saja menemukan banyak hal baik. Aturan awalnya ialah siapapun yang mendapatkannya boleh menyimpannya, dan tak seorang pun boleh merebut barang yang diperoleh orang lain. Di mata surga lainnya, aturan seperti itu memang masuk akal. Selama beberapa saat, serangan enam penguasa surga menjadi semakin ganas, dan pintu batu menjadi semakin sulit ditembus. Akhirnya, setengah jam kemudian, permukaan pintu batu itu meledak menjadi cahaya ungu yang menakutkan, dan aura ungu yang kuat menyebar seperti gelombang kejut ungu. Enam penguasa surga terkejut dan terpaksa mundur oleh gelombang kejut ungu yang menakutkan ini. Setelah beberapa saat, gelombang kejut ungu itu berangsur-angsur meredah, dan kemudian dunia kabut ungu di balik pintu batu yang pecah pun terungkap. Sakyamuni mendengus dingin, alih-alih mundur, dia melangkah maju dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, hembusan angin yang mengerikan bersiul, dan kabut ungu tebal di dunia di depannya berangsur-angsur menghilang. Di ujung kabut ungu, kenam penguasa surga menemukan batas yang transparan. Di sisi lain batas tersebut terdapat dunia yang berbeda. Di tepi batas ini, dua sosok tengah duduk bersilah. Kedua sosok ini memiliki wajah yang sama, tetapi pakaian mereka berbeda, satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Keduanya secara alami adalah Zhuowen dan avatarnya. Pada saat ini, Zhuowen yang berpakaian hitam tiba-tiba membuka matanya. Angin hitam yang mengerikan berkumpul di sekitar tubuhnya, dan aura yang kuat mengalir keluar. Saat angin hitam ini muncul, api pil yang berada di bahu Zhuowen yang berpakaian hitam melesat keluar, berubah menjadi pusaran api yang mulai melahap angin hitam yang mengelilingi tubuh Zhuowen yang berpakaian hitam. Zhuowen, ini benar-benar kamu, mati. Mata Sakyamuni menyipit. Matanya menyipit, seringai dingin muncul di wajahnya, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan cahaya kemasan meledak dari cakar tangannya, dia tiba-tiba mencengkeram tubuh Zhuowen. Saat itu, Sakyamuni sudah menduga bahwa Zhuowen telah memurnikan defor bayi ke dalam avatarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kecepatan kultifasi Zhuowen akan begitu cepat. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, kultifasinya telah mencapai alam langit kekosongan kedelapan. Dengan permusuhan antara Zhuowen dan Sakyamuni, Sakyamuni awalnya berencana untuk membunuhnya ketika mereka berada di bintang armor surgawi. Namun, Tai King telah campur tangan. Kemudian, karena ia kalah taruhan dengan Tai King, Tai King telah memerintahkan agar ia tidak diizinkan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Zhuowen. Itulah sebabnya Sakyamuni telah bersembunyi di domain Sakyamuni selama bertahun-tahun dan tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Zhuowen. Salah satu alasannya adalah karena ia memiliki perjanjian dengan Tai King. Kalau tidak, jika Zhuowen telah meninggalkan wilayah Huaksia dan memasuki wilayah Brahma Agung dengan sarana Sakyamuni, dia akan dapat dengan mudah menemukan Zhuowen dan melenyapkan Zhuowen. Mata Zhuowen tampak suram. Dia segera memanggil Teratai Es Abadi dan pada saat yang sama menggabungkan sembilan niat daunnya ke dalamnya. Wah! Cakar Sakyamuni menghantam dan cahaya kemasan melonjak. Tangan kanan Zhuowen memegang Teratai Es Abadi saat dia tiba-tiba mundur tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Sakyamuni menatap Zhuowen dengan heran. Ia tidak menyangka bahwa Zhuowen akan mampu menahan serangannya. Orang harus tahu bahwa meskipun dia hanya menggunakan 30% kekuatannya, itu sudah cukup untuk melenyapkan seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Namun, selain memuntahkan darah, Zhuowen tidak mati karenanya. Kau punya kemampuan, lebih baik kau mati saja. Sakyamuni mendengus dingin, tangan kanannya membentuk cakar, dan dia menyerang lagi. Kali ini, Sakyamuni sama sekali tidak menahan diri. Ia langsung mencengkeram bagian vital Zhuowen. Aura mengerikan itu seperti tekanan air di dasar laut, meremas Zhuowen begitu kuat hingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kultifasi Sakyamuni jauh lebih kuat daripada Zhuowen. Aura yang dilepaskannya saja sudah cukup untuk menekan Zhuowen hingga ia tidak bisa bernapas. Bahkan sulit baginya untuk bergerak. Di belakang mereka, kepala istana Ujue melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia sangat tidak puas dengan Sakyamuni yang menyerang tanpa izin. Lagi pula, dia sudah mengatakan bahwa kultifator di balik pintu batu itu adalah penjahat yang dicari oleh Istana Enam Keinginan. Setelah memasuki pintu batu, orang ini harus mendengarkan perintah mereka. Namun, Sakyamuni telah langsung menyerang kultifator di balik pintu batu. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Yang membuat master istana Ujue tidak berdaya adalah karena dia tidak berani mengatakan apapun kepada Sakyamuni. Sakyamuni jauh lebih kuat darinya. Jika dia menyinggung Sakyamuni karena Zhuowen, itu sama sekali tidak bijaksana. Setelah Sakyamuni membunuh anak ini, dia harus mencari cara untuk mendapatkan cincin rohnya, gumam master istana Ujue dalam hati. Master istana Ujue bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Desireles pasti telah disembunyikan di dalam cincin roh Zhuowen. Wah! Saat serangan Sakyamuni hendak mendarat di kepala Zhuowen, api alkimia yang mengerikan tiba-tiba melonjak dan langsung menyapu tubuh Zhuowen. Pada saat yang sama, api itu menghancurkan serangan Sakyamuni. Wah! Api alkimia itu sangat ganas, tetapi hanya membuat tubuh Sakyamuni berhenti sejenak. Hah! Nyala api ini tidak biasa. Apakah ia benar-benar bisa menghindari seranganku? Sakyamuni memandang tubuh Zhuowen yang terbungkus api alkimia, dan Zhuowen berpakaian hitam yang berada tidak jauh, dengan takjub. Sakyamuni, tunggu sampai aku, Zhuowen, mencapai puncak kultivasi. Aku pasti akan membunuhmu. Di dalam api alkimia, Zhuowen menggertakkan giginya dan menatap Sakyamuni. Saat itu, semua makhluk di benua baju zirah surgawi diperlakukan sebagai mainan oleh Sakyamuni. Saat itu, Zhuowen bahkan memanggil klon Sakyamuni, Yang Yi, sebagai saudara. Semua ini hancur total setelah pengkhianatan Yang Yi. Sekarang, Sakyamuni ingin membunuhnya begitu melihatnya. Zhuowen tahu bahwa jika dia, Zhuowen, tidak membalas dendam, dia bukan manusia. Apakah kamu pikir kamu masih punya masa depan? Meskipun kecepatan kultifasimu mengejutkanku, kau akan mati di sini hari ini. Tidak ada masa depan. Sakyamuni mencibir, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan lingkaran emas muncul di belakangnya. Aura mengerikan keluar dari lingkaran emas ini. Lima penguasa wilayah surgawi lainnya tercengang. Bahkan mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam lingkaran emas ini. Wuss, wuss, wuss. Dalam sekejap, pedang emas raksasa melesat keluar dari lingkaran emas yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing pedang emas raksasa ini dapat menghancurkan langit berbintang dan menghancurkan aturan. Zhuowen memandangi pedang emas yang tersusun rapat itu, menarik nafas dalam-dalam, dan mendarat di samping Zhuowen yang berjubah hitam. 2487 Tempat di mana Zhuowen berdiri kini telah hancur. Sakyamuni berdiri di tempatnya, mengerutkan kening. Anak ini benar-benar licik. Dia bahkan punya teknik teleportasi. Dia teleportasi di saat-saat terakhir, kata Sakyamuni dengan ekspresi tidak bersahabat. Ekspresi Master Istana Wujue berubah drastis. Alasan mengapa dia mendobrak pintu batu itu dengan segala cara terutama karena Zhuowen. Sekarang Zhuowen telah lolos tepat di bawah hidungnya, dia menjadi sangat marah, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Sakyamuni. Sakyamuni berpikir sejenak, lalu menoleh kelima orang di belakangnya dan berkata, semuanya, mari kita cari di tempat ini dan lihat apakah ada sesuatu yang baik. Dengan itu, Sakyamuni memimpin dan menyapu ke tempat lain. Kesadarannya yang kuat mencari ruang tanpa ampun. Kelima orang lainnya tentu saja tidak mau kalah. Alasan mengapa mereka bekerja sama dengan para penguasa langit lainnya untuk mendobrak pintu batu itu tentu saja karena harta karun di dalamnya. Kalau tidak, membutuhkan nyawa mereka untuk membantu Master Istana Ujue. Bukankah itu tugas yang tidak ada gunanya? Namun, Kenam Dewa Langit itu mencari-cari di angkasa beberapa kali. Ketika mereka berkumpul di tepi penghalang lagi, ekspresi mereka tidak terlihat bagus. Sebab, mereka tidak menemukan apapun di luar angkasa. Mungkinkah anak itu telah mengambil semua yang ada di dalam? Mata indah kepala Istana Ujue berbinar saat dia berkata dengan suara rendah. Itu mungkin saja. Lagi pula, anak ini tinggal di sini selama 10 tahun. Kalau memang ada harta karun, aku khawatir dia telah mengambil semuanya. Ekspresi Tusita Sage juga tidak terlihat baik. Sakyamuni tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia pergi ke tempat Zawon berada tadi. Susunan pengumpul roh. Sakyamuni melihat jejak susunan di tepi penghalang. Susunan ini hancur belum lama ini. Kemudian, pandangan Sakyamuni jatuh pada penghalang itu. Ia melihat dunia lain di sisi lain penghalang itu. Dunia ini lebih besar dan lebih megah daripada delapan surga. Energi langit berbintang yang sangat kaya. Jauh lebih kaya dari delapan surga. Lima dewa langit lainnya juga datang ke tepi penghalang. Karena penasaran, Yemozi mengulurkan tangannya untuk menyentuh penghalang itu. Anehnya, tidak ada perlawanan sama sekali ketika dia meraih dunia di sisi lain penghalang itu. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa energi di sisi lain penghalang itu sangat padat. Sakyamuni dan yang lainnya juga mengulurkan tangan mereka keluar dari penghalang dan menemukan bahwa dunia di sisi lain penghalang itu berbeda. Apakah sisi lain dari penghalang ini adalah surga ke-9? Tebak Tuan Tua Tusita Sage. Mata semua orang berbinar. Mereka merasa bahwa tebakan Tuan Tua Tusita kemungkinan besar benar. Jika itu benar-benar surga ke-9, maka itu benar-benar hal yang mudah bagi kami. Aku selalu berpikir bahwa jika aku ingin pergi ke surga ke-9, aku harus mencapai alam konfirmasi dao untuk menyeberangi jurang antara surga ke-8 dan surga ke-9. Sekarang tampaknya tidak perlu sama sekali. Kita hanya perlu melewati penghalang ini. Kata Sage Tusita dengan gembira. Enam orang yang hadir adalah para ahli sejati yang berdiri di puncak delapan surga. Tentu saja, mereka mengetahui banyak rahasia. Mereka tahu bahwa ada surga ke-9 yang sangat misterius di atas surga delapan. Langit ke-9 itu misterius dan kuat. Konon, langit itu tidak berada di langit berbintang tempat langit ke-8 berada, tetapi di tempat yang sangat jauh di luar langit berbintang. Di ujung langit berbintang, ada penghalang alami yang menghalangi hubungan antara surga delapan dan surga ke-9. Konon untuk bisa melewati penghalang alami ini, seseorang setidaknya harus berhasil mencapai alam konfirmasi dao. Kalau tidak, seseorang akan mati di penghalang alami. Kebanyakan dari pusat kekuatan dari delapan surga yang mencapai alam konfirmasi dao telah meninggalkan tempat ini dan pergi ke penghalang alami di langit berbintang. Tentu saja, ada pula eksistensi yang sangat berani yang pergi ke penghalang alami saat mereka berada di batas hidup dan mati, tetapi semuanya mati di tempat tanpa kecuali. Meskipun para penguasa delapan surga mengetahui keberadaan surga ke-9, dan mereka sangat ingin memasuki surga ke-9 dan melangkah ke alam yang lebih tinggi, mereka tahu bahwa penghalang alami bukanlah sesuatu yang dapat dimasuki oleh para kultifator di batas hidup dan mati. Begitu kau memasuki penghalang alami, kau pasti akan mati, kecuali kau adalah pembangkit tenaga listrik alam konfirmasi dao. Sisi lain penghalang ini pastilah surga ke-9. Aku akan masuk dan melihatnya. Boundless Photon dengan gembira melangkah maju dan menyerbu penghalang. Aku juga akan masuk dan melihatnya. Yemozi, yang mengenakan kulit binatang, juga orang yang tidak sabaran. Saat cahaya tak terbatas memasuki penghalang, dia juga ikut masuk. Sakyamuni, Master Istana Wujue, Tuan Tuatusita, dan Xiao Yaozi juga sedikit tergoda, tetapi mereka lebih berhati-hati dan tidak masuk dengan gegabuh. Mereka berempat menunggu lama, tetapi Yemozi dan Infinite Light tidak keluar dari penghalang. Setelah Yemozi dan Infinite Light masuk, mereka tidak memberi kami sinyal apapun sampai sekarang. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? kata Tuan Tuatusita dengan serius. Tatapan mata Sakyamuni dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya kemasan bersinar dan berubah menjadi sosok manusia. Ini avatarku, terhubung dengan indera keilahianku. Biarkan dia masuk dan kita akan tahu apakah aman atau tidak. Sakyamuni berkata, lalu melambaikan tangannya, dan sosok emas itu memasuki penghalang. Setelah menunggu beberapa saat, wajah Sakyamuni menjadi serius. Sakyamuni, apa yang terjadi? Bukankah surga ke-9 berada di sisi lain penghalang? Syao Yauzi bertanya dengan cemas. Sakyamuni menggelengkan kepalanya, dan tatapannya menjadi lebih serius. Sisi lain dari penghalang itu memang surga ke-9. Energi langit berbintang di dalamnya jelas merupakan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bahkan hukum surgawi pun sangat lengkap, hanya saja. Setelah mendengar Sakyamuni mengatakan bahwa sisi lain dari penghalang itu memang surga ke-9, semua orang menghela nafas lega, tetapi kepala istana Wujue segera bertanya. Lalu mengapa Anda memiliki ekspresi seperti itu, saudara di? Sakyamuni terdiam sejenak, lalu mendesah pelan. Apa yang kau lihat di sisi lain penghalang itu hanyalah ilusi. Begitu kau memasuki penghalang itu, kau akan menemukan dirimu di tempat yang berbahaya. Ada banyak bahaya di dalamnya. Avatar ku hancur begitu ia masuk. Apa? Itu tempat yang berbahaya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan parit surgawi di langit berbintang? Syao Yauzi bertanya dengan cepat. Sakyamuni berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Itu sama sekali berbeda dari parit surgawi. Bahayanya tentu saja jauh lebih rendah, tetapi tetap tidak boleh diremehkan. Itu seharusnya lebih cocok untuk para kultifator di batas hidup dan mati untuk masuk, tetapi ada juga risiko tertentu. Jika Anda ingin masuk, Anda harus berpikir hati-hati. Ketiga orang lainnya saling berpandangan. Di antara mereka, mata indah kepala istana Ujue berkedip saat dia berkata, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan masuk. Aku akan pergi dulu. Haha, aku tidak perlu khawatir. Lebih mudah mencapai alam konfirmasi Dao di surga ke-9, jadi mengapa tidak masuk? Xiao Yao Zi cukup bebas dan santai. Dia tidak ragu untuk memasuki penghalang. Tuan Tuatusita menatap Sakyamuni dengan serius dan berkata, Saudara Di, apakah yang Anda katakan tadi benar? Sakyamuni menganggup dan berkata, tentu saja itu benar. Tuan Tuatusita berpikir sejenak dan menganggup. Aku juga akan masuk. Tepat saat Tuan Tuatusita hendak masuk, Sakyamuni tiba-tiba menyerang. Tangan kanan Sakyamuni berubah menjadi bilah pedang. Cahaya kemasan menyala, dan tangan kanan Tuan Tuatusita terpotong. Setelah itu, Sakyamuni menghantamkannya ke penghalang. Sakyamuni, kamu. Saat Tuan Tuatusita didorong ke penghalang, dia menatap Sakyamuni dengan tak percaya. Kemudian, suara canda Sakyamuni terdengar di telinganya. 2488 Ketika sosok Tuan Tuatusita benar-benar lenyap dari penghalang, Sakyamuni melepas cincin roh di jari Tuan Tuatusita dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah menghapus jejak pada cincin roh, Sakyamuni mengaduk-aduk cincin roh dan mengeluarkan sebuah pil ilahi yang di sekelilingnya mengalir irama dao. Ritme dao dari pil ilahi ini jauh lebih kaya daripada buah dao. Ini jelas bukan pil ilahi biasa. Sudut mulut Sakyamuni penuh dengan senyuman. Dia tahu bahwa pil ilahi dengan irama dao yang mengalir di sekitarnya adalah pil ilahi pengkonfirmasi dao, dan itu juga satu-satunya di delapan surga. Pil dewa peneguhan dao ini diwariskan oleh dewa langit sebelumnya, Tuatusita. Dewa langit sebelumnya menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya, dan akhirnya berhasil menyempurnakan pil dewa peneguhan dao ini. Dengan pil ilahi peneguhan dao ini, aku seharusnya dapat berhasil mencapai alam peneguhan dao. Ketika aku akhirnya menjadi ahli alam peneguhan dao, lelaki tua taiking itu tidak akan dapat menahanku, dan taruhan awal tidak akan dapat melakukan apapun padaku. Setelah aku menghancurkan Zuawen, aku akan menyerap semua sumber surgawi dari delapan surga, dan kemudian menuju ke surga kesembilan. Sakyamuni tertawa, lalu menatap penghalang di depannya. Matanya berkedip, dan dia berkata dengan dingin. Sisi lain dari penghalang ini seharusnya juga merupakan surga kesembilan, tetapi itu adalah tempat yang sangat berbahaya, bahkan lebih mengerikan daripada parit alami. Sungguh konyol bahwa Xiao Yao Zi dan yang lainnya tidak memiliki trik apapun. Setelah berkata demikian, Sakyamuni menatap penghalang transparan di depannya sambil menyeringai, lalu segera meninggalkan tempat ini. Klon yang dipadatkan oleh Sakyamuni tadi terhubung dengan pikirannya, meskipun dihancurkan oleh kekuatan tak dikenal saat memasuki sisi lain penghalang. Namun, saat lon Sakyamuni hancur, dia masih melihat sisa-sisa Yemo Zi dan Wu Lianguo. Jelas, keduanya langsung hancur begitu mereka memasuki tempat ini. Awalnya, Sakyamuni bermaksud mengingatkan para dewas surgawi lainnya, namun ia segera mengurungkan niat tersebut. Delapan penguasa langit itu awalnya menjalin hubungan saling menahan diri. Jika salah satu penguasa langit melancarkan serangan ke langit lain, hal itu akan segera menyebabkan penguasa langit lainnya bergabung dan menyerang. Ambisi Sakyamuni selalu besar, dan dia adalah dewa surgawi terkuat di antara delapan surga, tetapi karena pengekangan dari delapan dewa surgawi, dia tidak berani bertindak gegabuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, Sakra sangat takut terhadap Taiking dari Huasia Sky Domain, karena Taiking dari Huasia Sky Domain adalah penguasa Sky Domain yang paling misterius di antara delapan Sky Domain. Sakyamuni sangat jelas bahwa peluangnya untuk berhasil adalah dewa langit akan sangat rendah. Dan jika dia dapat menggunakan zona bahaya ini untuk menyingkirkan 4 atau 5 dewa langit, Sakyamuni tidak takut menghadapi dewa langit sendirian. Dia terutama takut jika dewa langit lainnya bergabung. Meskipun Sakyamuni kuat, dia tidak cukup kuat untuk melawan 7 dewa surgawi. Terlebih lagi, alasan dia menggunakan rencana jahat seperti itu juga karena pil konfirmasi da'u ilahi pada Tuan Tuatusita. Kekuatan Resitusita adalah salah satu penguasa surgawi terkuat. Bahkan Sakyamuni harus berusaha keras untuk menghadapi Resitusita. Itulah sebabnya Sakyamuni menggunakan rencana jahat seperti itu dan dia berhasil. Dari 5 penguasa surgawi yang datang bersamanya, kecuali Master Istana Ujue yang pergi lebih awal, keempat penguasa surgawi lainnya semuanya memasuki zona bahaya di sisi lain penghalang. Namun yang tidak diduga oleh Sakyamuni adalah setelah dia meninggalkan penghalang itu, sebuah lengan hitam layu yang aneh perlahan-lahan terjulur keluar dari dalam penghalang itu. Setelah Master Istana Ujue kembali ke Istana Enam Keinginan, mata indahnya terfokus dan berkedip-kedip. Alasan mengapa dia pergi lebih awal terutama karena indra kenamnya jauh lebih tajam daripada kultifator biasa. Saat itu, dia merasa bahwa sisi lain penghalang itu sangat berbahaya. Bukannya dia belum pernah ke parit surgawi alam luar sebelumnya, tetapi dia merasa bahwa dunia di sisi lain penghalang itu jauh lebih menakutkan daripada parit surgawi. Adapun kata-kata Sakyamuni, dia tidak mempercayainya sama sekali. Sakyamuni sangat ambisius, Master Istana Ujue selalu tahu itu, jadi dia mempercayainya. Di matanya, itu seperti meminta kulit harimau. Saat itu, Kepala Istana Ujue tidak berani memberitahu penguasa langit lainnya. Bagaimanapun, itu hanya tebakannya. Dan jika dia mengatakannya, Sakyamuni akan curiga bahwa dia merasakan sesuatu. Mungkin kemudian Sakyamuni akan mempersulitnya. Dengan kepribadian Kepala Istana Ujue, dia tentu saja tidak akan menonjol. Jika dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Kepala Istana Ujue, kepergi dengan cepat sekali. Sebuah suara acu-ta'acu tiba-tiba datang dari belakang Kepala Istana Ujue dan terdengar pelan. Kepala Istana Ujue terkejut. Dia segera berbalik dan menatap riagah-gah di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Apa yang salah? Bukankah kepergi ke surga ke-9? Kepala Istana Ujue mengerutkan kening. Sakyamuni memilih tempat duduk secara acak dan duduk. Ia tersenyum tipis dan berkata, mereka masuk duluan. Saya masih ada urusan lain, jadi saya masuk nanti. Tetapi mengapa Kepala Istana Ujue tidak masuk? Lagi pula, penghalang ini ditemukan di alam surga W6 Keinginanmu. Apakah kamu tidak tertarik dengan surga ke-9 di sisi lain penghalang itu? Master Istana Ujue tersenyum datar dan berkata, masih banyak hal yang harus diselesaikan di Istana 6 Keinginan, jadi aku tidak berencana untuk pergi ke surga ke-9 secepat ini. Sakyamuni menganggup dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Master Istana Ujue, Anda mengatakan bahwa Istana 6 Keinginan Anda sedang mencari zuawan, apa alasannya? Master Istana Ujue tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya masalah sepele. Sakyamuni mencibir dan berkata, Kepala Istana Ujue, apakah masalah sepele bisa membuatmu mendobrak gerbang batu itu dengan cara apapun? Kepala Istana Ujue mengerutkan kening. Dia merasa Sakyamuni tidak datang dengan niat baik dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sakyamuni tersenyum sinis, dan garis vertikal kemasan di antara kedua alisnya tiba-tiba terbuka, diikuti oleh cahaya kemasan yang menyala-nyala yang meledak keluar. Kepala Istana Ujue segera mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sitar kuno yang telah berubah dari salju musim semi. Tangannya yang seperti giok memetik senar sitar, dan riak-riak tak terlihat menyebar dengan rapat. Bang, bang, bang. Tiba-tiba gelombang kejut yang mengerikan meledak dan Istana Keinginan yang besar berubah menjadi reruntuhan. Sakyamuni, apa maksudmu dengan ini? Suara marah Kepala Istana Ujue terdengar dari reruntuhan, namun sayang, yang menanggapinya adalah serangan yang lebih kuat. Untuk sesaat, langit di atas Istana Hasrat dipenuhi dengan sisa-sisa kekuatan ilahi kehidupan dan kematian yang mengerikan. Para pengikut Istana Enam Hasrat yang berada di dekatnya semuanya berubah menjadi ketiadaan oleh sisa-sisa kekuatan ilahi kehidupan dan kematian yang mengerikan. 2489 Pada saat ini, seluruh tubuh Sakyamuni diselimuti cahaya kemasan. Garis vertikal kemasan di antara kedua alisnya bahkan lebih terang dari matahari. Seolah-olah ruang di antara kedua alisnya mengandung energi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Master Istana Ujue sedang memegang sitar kuno yang terbuat dari energi putih susu. Wajahnya muram saat memetik senar sitar. Mengandalkan energi yang mengalir dari senar sitar, dia menahan energi keras Sakyamuni. Yun Mao Zedan Yao Xiangjun telah diteleportasi keluar oleh Master Istana Ujue. Sekarang, mereka dilindungi oleh empat Master Istana lainnya. Keduanya adalah murid paling berbakat di Istana Enam Keinginan. Tentu saja, mereka harus melindungi mereka dengan baik dan tidak membiarkan kecelakaan terjadi pada mereka. Paman Guru, apa yang terjadi? Yao Xiangjun bertanya dengan bingung. Wajah kepala Istana Jing Yun berubah jelek. Dia berkata, aku tidak tahu apa yang salah dengan Sakyamuni. Dia benar-benar memasuki Istana Hasrat dan tiba-tiba menyerang kepala Istana Ujue. Sakyamuni. Yun Mao Zedan terkejut. Dia tentu pernah mendengar reputasi Sakyamuni. Dia dikenal sebagai orang terkuat di delapan alam surgawi. Dia juga ahli yang tak tertandingi yang paling dekat dengan pencapaian Dao. Apa yang harus kita lakukan? Paman Guru, kata Yao Xiangjun dengan cemas. Kepala Istana Huating menggertakkan giginya dan berkata, kita hanya bisa bertindak sesuai dengan situasi. Sakyamuni ini terlalu menakutkan. Perbedaan antara kita berempat dan Sakyamuni terlalu besar. Aku khawatir kita bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Cepat, siapkan formasi pelindung Istana. Kata Master Istana Jing Yun cepat. Para kepala Istana yang lain mengangguk dan segera pergi untuk mendirikan susunan pelindung Istana. Ketika Palace Protection Array akhirnya dipasang, pertarungan antara Palace Master Ujue dan Sakyamuni telah mencapai klimaksnya. Kekuatan masing-masing serangan mereka dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan. Melihat kejadian ini, para murid Istana 6 keinginan terkejut. Mereka tidak menyangka pertarungan antara dua ahli alam hidup dan mati yang ekstrim akan begitu mengerikan. Sakyamuni, apa yang kamu inginkan? Jika Anda punya permintaan, katakan saja. Mengapa Anda harus menyerang tanpa mengatakan apapun? Master Istana Ujue benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajahnya pucat saat dia berteriak pada Sakyamuni. Sakyamuni maju selangkah. Wah! Cahaya kemasan dan cahaya putih bercampur menjadi satu dan akhirnya meledak. Kemudian, Master Istana Ujue memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa ribu mil sebelum berlutut di tanah. Sakyamuni berhenti di depan Master Istana Ujue. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Dia menatap Master Istana Ujue dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, asal mula dari enam keinginan surgawi adalah salju putih di musim semi. Gukinmu, yang merupakan manifestasi dari asal mula, terlalu lemah. Sakyamuni, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Master Istana Ujue dengan marah. Dia diserang oleh Sakyamuni tanpa alasan. Meskipun kepala Istana Ujue takut pada Sakyamuni, itu tidak berarti dia tidak akan menyerah pada Sakyamuni dan menjadi marah. Sakyamuni mencibir dan berkata, Aku menginginkan hidupmu dan sumber alam surgawi enam keinginanmu. Serahkan sumber salju musim semi yang sejati. Asal mula delapan wilayah surgawi adalah inti dari wilayah surgawi. Para penguasa wilayah surgawi tidak akan membawanya begitu saja. Jika mereka tidak menyempurnakan dan menyerapnya sepenuhnya, akan sulit untuk menyembunyikan aura kuat di dalamnya. Entah itu Master Istana Ujue, Sakyamuni, atau resi Sakyamuni Tusita dan yang lainnya yang didorong ke dalam batas oleh Sakyamuni, apa yang disebut sumber domain surgawi hanyalah proyeksi energi yang dipahami dari sumber domain surgawi yang sebenarnya. Mereka tidak bisa begitu saja membawa serta sumber sejati dari domain surgawi. Oleh karena itu, setelah Sakyamuni mengelabui resitu Sita dan yang lainnya ke tempat berbahaya di balik batas, ia berencana untuk pergi ke berbagai domain surgawi untuk mencari sumber domain surgawi. Dia tahu betul bahwa validasi dao tidak hanya membutuhkan pemahaman yang cukup, tetapi juga energi yang cukup. Di delapan wilayah surgawi, di mana energinya langka, sangat sulit mencapai validasi dao karena kurangnya energi dan hukum yang tidak lengkap. Namun, hukum dan energi di sumber domain surgawi sangat kaya dan lengkap. Sakyamuni berkultivasi hingga ke alamnya saat ini karena ia benar-benar memahami sumber domain Sakyamuni dan menyerap hampir semua energi sumber domain Sakyamuni. Sakyamuni dapat merasakan bahwa ia hanya perlu menyerap sebagian energi sumber dari domain surgawi, ditambah dengan pil ilahi validasi dao di tangannya, ia memiliki peluang 80% untuk berhasil mencapai validasi dao. Mengenai sumber energi tambahan dari domain surgawi, Sakyamuni secara alami akan menunggu hingga mencapai validasi dao untuk mengkonsolidasikan alam validasi daonya. Setelah mengkonsolidasikan alam validasi daonya, dia akan berurusan dengan Zuawan, lalu meninggalkan delapan wilayah surgawi menuju surga ke-9. Pupil mata master istana Ujue mengecil hingga seukuran jarum. Dengan suara gemuruh, dia menatap Sakyamuni dan berkata, Kenapa kau menyerangku dan mencuri energi sumber dari enam keinginan surgawi? Jika penguasa surgawi lainnya mengetahui hal ini, mereka akan segera bergabung untuk mengepungmu. Sakyamuni tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, ia melangkah maju dan membentuk cakar dengan tangannya. Cahaya kemasan menyambar seperti kilat saat ia melesat menuju langit. Ledakan, ledakan. Master istana Ujue menggertakkan giginya dan sekali lagi memanggil sitar kuno yang berubah dari salju putih musim semi, ingin bertarung sampai mati. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Sakyamuni yang mencekiknya, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan dan dibunuh. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang ini mendapatkan energi sumber dari domain surgawi enam keinginan, jadi dia harus menunda Sakyamuni untuk saat ini. Di dalam Grand Array Pelindung Istana, wajah kepala istana Jing Yun berubah jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kepala istana Ujue menyuruh kita untuk melarikan diri dengan cepat. Dia juga mengatakan bahwa energi sumber dari domain surgawi ada di tubuh Siang Jun. Kita harus membawa Siang Jun dan meninggalkan domain surgawi enam keinginan dengan lancar. Tiga kepala istana lainnya terkejut. Mata indah Hua Ting menyipit saat dia berkata, Kepala istana Ujue tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu sampai saat-saat terakhir. Yang lainnya terdiam. Mereka semua bisa mendengar makna tersirat dalam kata-kata Hua Ting. Jelas bahwa Kepala Istana Ujue sudah kehabisan akal. Siang Jun, jika apa yang dikatakan oleh Kepala Istana Ujue benar, Kamu adalah harapan istana enam keinginan. Kami harus membawamu pergi secepatnya, kata Kepala Istana Jing Yun dengan sungguh-sungguh. Tetapi, Tuan, dia kata Yao Siang Jun dengan nada kesakitan. Siang Jun, Sakyamuni terlalu mengerikan. Apakah kamu ingin mati sia-sia? Meskipun aku tidak tahu metode apa yang digunakan Master Istana Ujue untuk menempatkan energi sumber dari enam keinginan surgawi ke dalam tubuhmu, selama kamu memiliki energi sumber ini, kecepatan kultifasimu akan menjadi sangat mengerikan. Kamu akan mencapai dua ekstrim hidup dan mati. Kekuatanmu tidak akan lebih lemah dari Sakyamuni sekarang. Tetapi jika kamu mati sekarang, siapa yang akan membalaskan dendam Master Istana Ujue di masa depan? Jadi, Anda harus tenang sekarang, Tuan Istana Jing Yun menasihati dengan serius. Yao Siang Jun menjadi tenang. Master Istana Jing Yun benar. Kekuatannya terlalu lemah sekarang. Jika dia maju sekarang, dia tidak hanya tidak akan dapat membantu Master Istana Ujue, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Bibi bela diri, aku mengerti. Jika kultifasiku berhasil, aku pasti akan membunuh Sakyamuni. Mata Yao Siang Jun dipenuhi dengan niat membunuh. 2490 Siang Jun, ikutlah dengan kami. Ada susunan teleportasi kuno yang sangat rahasia di Istana. Susunan teleportasi itu dapat mengirimu langsung ke perbatasan wilayah Surgawi 6 Keinginan. Selama kita meninggalkan wilayah Surgawi 6 Keinginan, nanti sifat seharusnya tidak dapat menemukan kita. Kepala Istana Ujue juga ingin kita pergi ke wilayah Surgawi Huaxia. Kepala Istana Jing Yun berkata dengan suara yang dalam. Kenapa? Yao Siang Jun sedikit terkejut. Kepala Istana Ujue dan Sakyamuni bersama dengan empat penguasa wilayah Surgawi lainnya. Namun sekarang, hanya Sakyamuni yang datang ke Istana 6 Keinginan. Tidak ada berita tentang empat penguasa wilayah Surgawi lainnya. Saya khawatir, Kepala Istana Jing Yun menggelengkan kepalanya. Wajah Yao Siang Jun menjadi serius. Dia sudah bisa menebak apa yang dikatakan oleh Master Istana Jing Yun. Empat penguasa wilayah Surgawi lainnya mungkin mengalami kemalangan karena Sakyamuni. Cepat pergi. Tiba-tiba, Kepala Istana Ujue menjerit keras. Kemudian, medan perang di kejauhan tiba-tiba diselimuti oleh cahaya kemasan yang tak berujung. Kemudian, seluruh wilayah Surgawi 6 Keinginan diwarnai kemasan oleh cahaya kemasan itu. Ayo pergi. Kepala Istana Jing Yun tidak membuang waktu lagi. Dia meraih tangan Yao Siang Jun dan bergegas menuju susunan teleportasi kuno yang penuh rahasia. Susunan transmisi kuno terletak di kedalaman Istana Hasrat. Ketika Kepala Istana Jing Yun dan Yao Siang Jun tiba di sini, tiga Kepala Istana lainnya juga mengikuti di belakang dengan murid-murid mereka masing-masing. Master Istana Jing Yun mendatangi susunan teleportasi kuno dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kemudian, susunan teleportasi kuno itu mengeluarkan rune yang padat dan rumit. Siang Jun, cepat masuk. Saat susunan teleportasi kuno itu mengeluarkan cahaya, Kepala Istana Jing Yun menarik Yao Siang Jun dan melangkah ke dalam susunan teleportasi kuno itu. Kemudian, saat ketiga Peles Master lainnya hendak melangkah ke dalam susunan teleportasi kuno, seluruh Desire Peles mulai bergetar hebat. Kemudian, Desire Peles runtuh saat telapak tangan emas besar menghantam. Kau ingin pergi? Apakah menurutmu semudah itu? Suara Agung Sakyamuni terdengar. Tiga Master Istana dan murid-murid elit yang berdiri di luar susunan teleportasi kuno, termasuk Yun Mao Zhe, semuanya hancur menjadi debu oleh telapak tangan emas itu. Kemudian, terjadi riak yang mengerikan di sekitar susunan teleportasi kuno itu. Riak itu benar-benar menghalangi telapak tangan emas yang mengerikan itu untuk sementara. Hah, kau bahkan memasang susunan pertahanan rantai pada susunan teleportasi. Tapi bagiku, itu bukan apa-apa. Ayo, Sakyamuni. Suara Sakyamuni terdengar lagi. Kemudian, Istana telapak tangan emas, telapak tangan emas menjadi lebih tebal. Berlari. Setelah kepala istana Jing Yun dan Yao Xiang Jun menghilang dari susunan teleportasi, sesosok tubuh emas perlahan mendarat di reruntuhan istana hasrat. Ia menatap dingin kesusunan teleportasi yang redup dan berkata dingin, keberuntunganmu sungguh bagus. Wah. Cah. Kepala istana Wu Jue memuntahkan setegup darah. Dia menatap Sakyamuni dengan penuh kebencian dan berkata dengan dingin, aku sudah memberitahu para penguasa surga wilayahnya. Kalian akan dikepung oleh para penguasa surga wilayahnya. Sakyamuni tertawa dan berkata, Wu Jue, bukankah kamu meninggalkan ruang gerbang batu terlebih dahulu karena kamu merasa ada sesuatu yang salah? Kalau tidak, kenapa anda pergi dari sana? Apakah kau pikir aku akan begitu gegabuh saat aku tanpa malu-malu menyerbu istana enam keinginanmu? Pupil mata master istana Wu Jue mengecil. Tubuhnya yang halus bergetar. Dia berkata dengan tidak percaya, Tusita Sage dan yang lainnya. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak bisa membunuh mereka berempat sendirian. Mereka berempat sudah memasuki sisi lain penghalang. Berbicara sampai di sini, tatapan sakra menampakkan ekspresi bangga saat dia melanjutkan, Saat aku membuat klonku, tahukah kau apa yang kulihat? Kepala istana Wu Jue terdiam. Dia tahu bahwa kata-kata Sakyamuni selanjutnya pasti bukan kabar baik. Saya melihat mayat Yemozi dan Imusurable Photon yang sedang terburu-buru memasuki penghalang. Mereka tewas saat memasuki penghalang. Tentu saja, klon saya hanya dapat melihat mayat mereka sebelum penghalang itu dihancurkan. Lalu aku berbohong kepada Tuan Tua Tusita dan Siaoyaozi. Aku berkata bahwa meskipun di dalam sana berbahaya, itu memang surga ke-9, dan bahayanya jauh lebih lemah daripada parit surgawi. Kemudian Tuan Tua Tusita dan Siaoyaozi memasuki penghalang. Mulut Sakyamuni penuh dengan kebanggaan. Dia juga sedikit terkejut karena dia bisa melenyapkan keempat dewa langit dengan mudah. Selain Master Istana Wujue di depannya, hanya Brahma Agung dan Tai King yang tersisa di delapan surga. Sakyamuni tidak pernah menaruh perhatian pada Brahma Agung. Jika ia ingin menghancurkan Brahma Agung, ia dapat melakukannya dengan satu jentikan jarinya. Setelah mendengarkan penuturan Sakyamuni, Kepala Istana Wujue merasa sangat menyesal. Ia menyesal tidak mengingatkan Tuan Tua Tusita dan Siaoyaozi tentang bahaya di sisi lain penghalang. Sayangnya, karena keegoisan Master Istana Wujue, Tuan Tua Tusita dan Siaoyaozi meninggal, dan karena itu, dia juga kehilangan nyawanya. Wujue, aku memberitahumu begitu banyak, bukan untuk pamer, tetapi untuk memberitahumu bahwa kamu masih punya jalan keluar. Sekarang, aku telah berubah pikiran. Aku tidak membutuhkan nyawamu, aku hanya membutuhkan asal-usul alam surga Wienam Keinginanmu. Jika saatnya tiba, aku dapat menjadikanmu anjingku. Sakyamuni berkata dengan ringan. Master Istana Wujue tertawa, tawanya penuh ejekan. Sakyamuni merasa tidak senang dalam hatinya dan menamparkan Master Istana Wujue ke tanah. Sakyamuni, lebih baik kau bunuh aku. Kau tidak akan pernah mendapatkan asal-usul alam surgawi Enam Keinginan. Master Istana Wujue mengejek. Sakyamuni mendengus dingin dan mengangkat Master Istana Wujue. Kemudian, kesadarannya yang kuat mulai mencari inci demi inci di 6D Sires Starfield. Setelah beberapa saat, ekspresi Sakyamuni menjadi sangat jelek, karena dia tidak menemukan aura asal-usul alam surgawi di medan bintang Enam Keinginan. Sakyamuni telah menyerap semua energi asal dari domain Sakyamuni, dan sangat peka terhadap energi asal. Namun, dia tidak merasakannya di sini. Tidak, kau menempatkan asal-usul alam surgawi pada gadis kecil itu. Sakyamuni tiba-tiba menatap Master Istana Wujue dengan marah. Sebelumnya, ketika dia membunuh Master Istana lainnya dari Istana Keinginan, dia merasakan aura Yao Xiangjun yang telah diteleportasi. Saat itu, dia merasa aura gadis ini tidak asing. Sebelumnya dia tidak memerhatikannya, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, bukankah itu aura asal-usul alam surgawi? Master Istana Wujue hanya mencibir dan tidak berbicara. Jika begitu, maka kamu akan mati. Asal-usul alam surgawi enam keinginan tidak hanya ada di alam surgawi enam keinginan, alam surgawi lainnya juga memilikinya. Aku masih bisa menemukan yang lain, dan kau akan mati. Sakyamuni tidak membuang-buang kata lagi. Tangan kanannya mencengkeram kepala Master Istana Wujue, dan cahaya kemasan meledak. Seluruh tubuh Master Istana Wujue musnah dalam cahaya kemasan yang menyala-nyala. Setelah melakukan hal ini, Sakyamuni meninggalkan Medan Bintang Enam Keinginan. Melihat Six Desiree Starfield dari kejauhan, Sakyamuni melambaikan lengan bajunya, dan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Six Desiree Starfield sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan dalam gelombang hujan emas ini. Tidak akan ada lagi Istana Enam Keinginan di masa depan. Terima kasih telah menonton!